Dewi Maut, jilid 49. Gadis ini kelihatan jelas habis menangis, matanya merah dan pipinya basah. Kini dia tak menangis lagi, bahkan sikapnya gagah dan beringas, pedang Hang Chu Kiam di tangannya dan dia berdiri tegak, sikapnya mengancam seperti seekor harimau bertinah yang dirampas anaknya. Hang Moi, pergilah. Ah Bun Hou menjadi bingung sekali. Sementara itu, Hek Isyankou dan muridnya, Leong Sikawai, segera menerjang Ninhang dengan senjata mereka, yaitu Hek Isyankou memergunakan pedang hitamnya yang ujungnya telah dirusak oleh Bun Hou tadi sedangkan Sikawai mempergunakan sepasang pedang. Melihat betapa gadis itu melawan dengan nekat dan gerakannya cepat bukan main, Bou Tai Su juga sudah turun tangan membantu. Hanya Ang Bin Chiu Kwei dan Cho Atok Sian Li yang masih marah kepada Hek Isyankou tidak mau membantu, hanya menonton. Hahaha, tidak usah dicari dia sudah kembali, haha Pak Hiat Moko tertawa bergelap dan Hek Hiat Moli sudah meloncat dan ikut mengeroyok Ninhang. Tentu saja Ninhang segera terdesak mundur karena nenek ini memang lihai bukan main. Pernah dia dicoba oleh nenek ini dan tidak dapat menang karena nenek ini mempunyai kekebalan yang luar biasa. Akan tetapi, dengan pedang Hang Chiu Kiam di tangan, Ninhang merupakan seorang yang sukar dikalahkan begitu saja dan dia mengamuk dengan hebat sehingga Sikawai yang tingkat kepandayanya paling rendah terpaksa mundur. Hek Hiat Moli, apakah engkau begini tidak tahu malu untuk melanggar janji Bun Ho membentak dan berusaha untuk membebaskan diri, namun biar dia sudah mengerahkan seluruh tenaga Sikangnya, kedua lengannya tetap saja tak mampu membuat putus tali yang membelanggunya. Tali itu terlampau ulet dan juga agak mulur sehingga tak mungkin dapat dibikin putus. Hem, Tia Bun Ho, siapa yang melanggar janji? Nona itu datang sendiri, dan kami tidak mengejarnya, dia yang datang mengamuk. Apakah itu berarti kami melanggar janji Pek Hiat Moko berkata? Tentu saja Bun Ho tidak membantah kata-kata itu dan kembali dia berseru. Hang Moi, jangan. Pergilah lekas. Sambil menangkis serangan Hek Isyankou yang dilakukan dengan penuh kebencian, In Hang menjawab, tidak. Jika engkau tidak dibebaskan, aku akan mengamuk sampai titik darah terakhir. Hek Isyankou menjerit dan meloncat mundur karena pundaknya tergores ujung pedang Hang Chu Kiam sehingga berdarah. Hek Hiat Moli menubruk dan ketika cahaya keemasan pedang Hang Chu Kiam menyambar, nenek ini menangkis dengan lengannya dan sebuah tamparannya mengenai pundak In Hang sehingga darah ini terhuyung. Hang Moi, pergilah kembali Bun Ho berteriak. Akan tetapi In Hang sudah marah bagaikan seekor harimau terluka. Dia meloncat bangun dan dengan mata beringas memandang nenek bermuka hitam itu serta 15 orang anak buahnya yang kini sudah mengurung In Hang dengan membawa tali-tali panjang yang digulung. Inilah pasukan tali yang telah terlatih baik oleh dua orang kakek dan nenek itu. Begitu Hek Hiat Moli berseru keras, orang-orang itu sering tak menggerakkan tangan dan meluncurlah tali-tali yang panjang itu ke sekitar tubuh In Hang, lalu ujung itu diterima oleh seorang teman di seberangnya. Dengan demikian, tahu-tahu In Hang telah dikurung oleh tali-tali yang ruwet dan aneh sehingga dia sukar untuk bergerak karena kemanapun dia maju, tentu terhalang oleh tali yang ruwet itu. In Hang menjadi marah, akan tetapi dia tidak mampu menyerang 15 orang yang mengurungnya itu. Mereka ikut bergerak jika dia bergerak, dan kedudukannya tetap saja di tengah-tengah terhalang oleh tali-tali itu. Terdengar darah ini mengeluarkan suara melengking keras dan pedangnya kini tidak lagi mencari sasaran manusia melainkan mengamuk kepada tali-tali itu. Tali itu ternyata juga terbuat dari bahan yang sangat kuat, akan tetapi Hang Chu Kiam yang tajam digerakkan oleh tangan darah itu yang mengandung Sinkang kuat, merupakan sinari yang bukan main hebatnya sehingga tak lama kemudian tali temali itu mulai putus. 15 orang yang memegang ujung tali temali itu pun mulai menjadi kacau dan In Hang sudah berhasil ke pinggir mendekati mereka yang semakin panik dan jeli sebab tali temali yang membentuk semacam jaring itu kini telah robek-robek. Mundur teriak pek hiat moko setelah dia mengikat kedua kaki bun hou dengan tali otot hitam sehingga pemuda ini sekarang rebah di atas tanah tidak mampu bergerak lagi. Kakek ini sekarang bersama nenek muka hitam lalu menyerbu ke depan. Melihat dua orang musuhnya ini, In Hang membentak dan pedangnya segera berkelebat menyerang dengan ganas. Namun, kakek dan nenek yang kini telah memegang sebatang tongkat itu menangkis dan mendesak ke depan. In Hang dikurung rapat dan terus didesak sedemikian rupa hingga gadis itu menjadi kerepotan juga. Menghadapi seorang di antara mereka dia sudah kewalahan karena kekebalan mereka yang luar biasa, apalagi kini dikeroyok dua dan mereka berdua itu memainkan sebatang tongkat secara istimewa pula. Belum sampai lima puluh jurus dia mempertahankan diri, dia sudah roboh akibat totokan istimewa yang dilakukan pek hiat moko dengan ujung tongkat. Tubuh In Hang terguling dan segera dia pun diikat kaki tangannya seperti Bun Hou dan dilempar ke dekat Bun Hou. Kebetulan sekali In Hang terjatuh dengan muka berhadapan dengan pemuda itu. Mereka saling pandang dan sejenak pandang mati mereka bertaut, kemudian terdengar Bun Hou mengeluh kecewa. Percuma saja dia mengorbankan dirinya untuk gadis ini. Duk! Duk! Dua kali tangan pek hiat moko bergerak ke arah tengkuk Bun Hou dan In Hang, Maka kedua orang muda itu mengeluh dan tidak bergerak lagi, mat mereka terpejam karena mereka sudah pingsan. Kakek dan nenek itu sendiri yang mengempit tubuh dua orang muda yang merupakan tahanan dan sandera amat berharga itu, diiringkan oleh semua pembantunya mereka lalu membawa dua orang tawanan itu dan sesudah membebaskan totokan dan tali, melemparkan mereka ke dalam kamar tahanan yang amat kuat, kamar tahanan dari baja yang tidak mungkin dapat dibobol oleh seorang lihai seperti Bun Hou sekalipun. Kenapa mereka dibebaskan? Sungguh berbahaya, Loh Cian Pual, Ang Bin Ciu Kwei mencela pek hiat moko sesudah dua orang muda itu dibebaskan dari belenggu dan dilempar ke dalam kamar tahanan dan pintunya dikunci dari luar. Pek hiat moko tersenyum. Sungguh pun berbahaya, mereka itu hanya seperti dua ekor harimau di dalam kerangkeng. Mereka tidak berbahaya lagi dan sewaktu-waktu, mudah saja kita merobohkan mereka dari luar kerangkeng. Mereka adalah sandera-sandera yang sangat berharga, harus dijaga jangan sampai sakit dan mati sebelum semua teman DHO si keparat itu mewakilinya datang ke sini dan menerima hukuman. Ang Bin Ciu Kwei bergidi karena dalam suara kakek ini terkandung ancaman yang sangat hebat. Sungguh saya merasa heran, Loh Ciam Pual. Panglima DHO sudah mati, kenapa Jewilo Ciam Pual menaruh dendam yang demikian hebat sehingga semua temannya harus dihukum. Tiba-tiba leher baju setan arak itu dicengkeram oleh tangan kiri Pek Hiat Moko sehingga si setan arak kaget dan ketakutan. Ampun, maafkan kalau saya salah bicara. Akan tetapi Pek Hiat Moko menarik muka Ang Bin Ciu Kwei sampai dekat sekali dengan mukanya. Lihat. Lihat baik-baik mukaku, dan lihat muka Hek Hiat Moli. Apakah seperti manusia lagi? Itu semua gara-gara si keparat DHO dia kemudian mendorong dan melepaskan tubuh Ang Bin Ciu Kwei yang jatuh terjerembap ke atas lantai. Sekarang, kau bersama istrimu, harus menjaga baik-baik dua orang tawanan ini. Awas, kalau sampai mereka itu sakit atau mati atau lolos, nyawa kalian berdua yang menjadi gantinya. Pek Hiat Moko memang cerdik. Dia tidak mempercayakan penjagaan atas diri dua orang tawanan itu kepada Bong Taisu, atau Hek Isiankou, karena dia tahu bahwa dua orang itu hanya membantunya karena mereka itu memiliki tujuan pribadi masing-masing. Tidak seperti Ang Bin Ciu Kwei dan istrinya yang sudah menjadi kaki tangan dan orang-orang taklukannya. Orang-orang seperti ini tentu saja lebih tunduk dan taat. Bun Housyuman lebih dulu dan segera dia bangkit di atas lantai di mana tadi dia rebah menggeletak. Yang pertama-tama menarik matanya adalah tubuh In Hang yang rebah pula di lantai itu, masih pingsan akan tetapi dalam keadaan sehat. Hal kedua yang lebih menarik perhatiannya adalah bahwa dia dan In Hang sama sekali tidak terbelenggu. Hal-hal ini menenangkan hatinya dan mulailah dia memeriksa keadaan di dalam kamar tahanan itu. Sebuah kamar yang tidak begitu besar, kurang lebih 4 meter persegi, dindingnya terbuat dari baja yang amat kuat dan hanya ada sebuah daun pintu yang juga terbuat dari baja tebal. Pergantian udara hanya melalui lubang-lubang di atas pintu yang cukup banyak sehingga mereka tidak akan mati pengap, namun terlalu sedikit sehingga mereka tidak dapat merasa enak bernapas. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan mati tinggal di kamar ini. Dari lubang-lubang itu, kadang-kadang dia melihat bayangan orang di luar daun pintu. Bun Ho melihat ada sebuah pembaringan di dalam kamar dan di sudut kamar terdapat sebuah lubang pada lantai, agaknya dimaksudkan untuk tempat buang air. Kemudian dia melihat sebuah lubang yang lebarnya kurang lebih 30 cm persegi di bagian bawah pintu, akan tetapi lubang ini ditutup dari luar oleh baja pula dan agaknya lubang itu adalah tempat untuk memasukkan makanan dan lain-lain ke dalam kamar. Paling penting adalah menyadarkan In Hang, pikirnya dan dipondongnya tubuh nona itu, dibaringkannya terlentang di atas pembaringan. Kemudian Bun Ho mengurut tengkuk gadis itu yang tadi kena pukulan. Tidak lama kemudian gadis itu mengeluh perlahan dan membuka mata. Begitu melihat Bun Ho, dia cepat bangkit duduk, menoleh ke kanan-kiri, melihat kaki tangannya dan serunya pertama. Kita bebas. Bun Ho mengangguk. Ya, akan tetapi kita dikurung di dalam kamar tahanan yang kuat sekali. In Hang segera turun, lalu memeriksa kamar itu, melangkah hilir mudik dan tiba-tiba dia membalik, menghadapi Bun Ho dan berkata, kita tidak ditotok, tidak dibius dan tidak dibelenggu. Kita bebas dan kalau kita berdua mengamuk, apa sukarnya kita membasmi mereka dan lolos dari sini? Bun Ho menggelengkan kepala lalu duduk di sudut pembaringan yang juga terbuat dari baja. Ku rasa tidak begitu mudah, Hang Moi. Mereka pun bukanlah orang-orang bodoh. Sudah ku periksa tadi dan jelas bahwa kita tidak mungkin membobol kamar ini. Pula, kalau kita memberontak dan mengamuk di dalam kamar ini, betapa akan mudahnya bagi mereka untuk membuat kita tidak berdaya dengan asap beracun atau serangan lain. In Hang terkejut. Ayuh, habis bagaimana? Hang Moi, tadi engkau sudah dapat lolos, mengapa engkau kembali Bun Ho tidak menegur, melainkan menyesal karena melihat darah itu tertawan kembali. In Hang kini berdiri sambil memandang wajah pemuda itu dengan angkuh, mengingatkan Bun Ho akan sifat darah ini yang memang keras, akan tetapi keangkuhan itu baginya amat menarik karena darah itu tidak berpura-pura dan di dalam keangkuhan itu terdapat keagungan yang membuat darah itu menjadi makin menarik. Kau kira aku ini orang macam apa, Ho Waku? Engkau telah mengorbankan dirimu untuk kebebasanku. Aku bebas akan tetapi engkau tertawan dan nyawamu terancam. Aturan mana itu? Mana bisa aku diam saja? Tentu selama hidup aku akan merasa tersiksa oleh penyesalan bila sampai terjadi sesuatu dengan engkau yang mengorbankan diri untukku. Tidak. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan kebebasanku dan aku nekat kembali untuk mencoba menolongmu dan membebaskanmu. Dan kau gagal. Lebih baik gagal dan bersama-sama menghadapi kematian daripada mati sedikit demi sedikit digerogoti penyesalan kelak. Hening sejenak. Hang moi? Hang? Agaknya engkau ini. Ya, angkuh bukan main. Maksudmu, sedikitpun engkau tidak sudi menerima budi orang. Tentu tidak. Sejak kecil aku hidup sendiri, bersama subuh yang kini sudah tidak ada. Aku tidak mengemis budi, tidak mengharapkan budi, dari siapapun. Hem, engkau menjadi keras oleh keadaan, hang moi. Sungguh kasehan. Aku tidak mengharapkan kasehan orang. Akan tetapi aku bukan orang biasa. Aku adalah seorang sahabatmu, hang moi. Lupakah engkau warkan itu? Engkau malah sudah memberikan giyok hang cu, burung hang kemala, padaku dan aku memberikan hang cu kiam padamu. Berarti kita telah saling terikat oleh persahabatan. Dan pedang itu terampas oleh mereka. In hang berkata kecewa. Akan tetapi giyok hang cu, pemberianmu masih kusimpan bun hou berkata kemudian tangannya merogoh ke saku baju sebelah dalam dan dikeluarkanlah hiasan rambut yang terbuat dari batu kemala indah berbentuk burung hang itu. Benda ini selamanya tidak pernah terpisah dari badanku, hang moi. Melihat pemuda itu memegang burung hang kumala dan menyatakan demikian, tiba-tiba saja jantung in hang berdebar keras dan tanpa disadarinya, kedua pipinya menjadi merah dan dia merasa senang bukan main. Kita harus mencari akal supaya dapat lolos dari kurungan ini, hou ko, kemudian kita serbu mereka, rampas kembali siang bok kiam dan ssstt, jangan terburu nafsu, hang moi. Tidak akan mudah. Kita harus bersabar dulu. Tapi kita akan celaka. Ku rasa tidak, hang moi. Sebenarnya, yang diinginkan oleh kakek dan nenek itu adalah ayahku dan para panglima bekas pembantu panglima GHO, bukan kita. Kita ini hanya dijadikan umpan belaka. Apabila mereka hendak membunuh kita, tentu agaknya engka sudah mereka bunuh, dan aku juga. SSSTTT in hang memberi tanda agar pemuda itu jangan mengeluarkan kata-kata. Keduanya segera memandang dengan penuh perhatian pada lubang kecil yang tiba-tiba terbuka dari luar pintu. Kalau saja ada tangan diulur masuk, tentu in hang yang sudah siap itu akan menangkapnya. Akan tetapi, terdengar suara ketawa coa toksian li di luar pintu itu dan sebuah panci besar dan beberapa mangkok didorong masuk ke dalam satu per satu tanpa memperlihatkan tangan yang mendorongnya. Kemudian juga sebuah poci minuman. Panci itu berisi masakan sayur-mayur dan daging, baunya cukup sedap dan merangsang selera dan nasi itu putih dan masih mengebulkan uap, masih panas. Poci itu berisi air teh. Iblis, aku tak sudi makan dan minum subuhan Bu In Hang hendak menendang hidangan itu, akan tetapi cepat-cepat Bun Hou mencegahnya dan memegang lengannya. Hang moi, apa gunanya itu pada waktu gadis itu memandangnya, dia berkedip sambil menggelengkan kepalanya. In Hang tidak berkata apa-apa dan keduanya diam. Hahaha terdengar suara ketawa Ang Bin Chiu Kwei di luar. Ternyata suami istri itu menjaga di luar. Bun Hou dan In Hang segera mengintai dari lubang-lubang angin dan benar saja. Di luar terdapat Ang Bin Chiu Kwei dan Choa Tok Sian Li duduk berjaga dan kini Ang Bin Chiu Kwei berkata, Memang bocah si Chia itu pintar. Tidak seperti gadis itu yang liar. Mendadak terdengar suara Hei Sian Kou. Ang Bin Chiu Kwei dan Choa Tok Sian Li, kalian dan aku adalah sekawan, lupakan pertikaian antara kita dan kalian turutilah permintaanku sedikit. Hem, apakah permintaanmu itu, Si Yankou? Biarkan aku memotong tangan kanan gadis bernama Yap Pin Hang itu untuk membalas kematian sahabatku. Wah, wah, dalam keadaan biasa aku sendiri akan suka sekali menonton kau melakukan penyembelihan terhadap dia, Akan tetapi kami berdua bertugas menjaga di sini, tidak saja menjaga agar mereka jangan lolos, juga jangan mereka sakit atau mampus. Bagaimana mungkin kami berani membiarkan engkau memotong lengannya? Tentu lengan kami akan hilang pula sebagai gantinya kata Ang Bin Chiu Kwei. Si Yankou, harap engkau jangan cari-cari perkara. Engkau tahu bahwa yang menentukan hanyalah dua orang lociampu yang berkuasa di sini. Bila engkau hendak minta sesuatu, mintalah kepada beliau berdua. Kalau sudah ada perkenan beliau, biar kau bunuh gadis itu pun kami tidak mencampuri, kata Choa Tok Sian Li. Hek Is Yankou menghela nafas panjang. Dia pun tidak berani melanggar perintah dua orang kakek dan nenek iblis itu, betapapun sakitnya hatinya dan betapa inginnya untuk segera membalas dendam. Tiga orang itu tiba-tiba bicara bisik-bisik dan menjauhi pintu kamar itu sehingga Bun Hou dan In Hang tidak lagi melihat atau mendengar mereka. Hang Moi, mari kita makan dulu. Mumpung masih panas-panas, Bun Hou mengangkati semua hidangan itu ke atas pembaringan besi dan mempersilahkan gadis itu makan. Wah, aku tidak sudah makan hidangan mereka. Hang Moi, pikirlah dengan tenang. Kita perlu memelihara kesehatan dan mengumpulkan tenaga, bukan? Sekali waktu akan ada gunanya bagi kita. Kalau kau tidak mau makan sampai jatuh sakit dan lemah, bagaimana mungkin kita dapat melawan mereka kalau saatnya tiba? Dibujuk demikian, In Hang termenung, kemudian dengan cemberut dia duduk pula di atas pembaringan dan menerima semangkok nasi beserta sumpitnya. Akan tetapi ketika dia hendak menyendok sayur, dia berkata penuh curiga. Siapa tahu masakan ini mengandung racun? Bun Hou tersenyum, menyendok sayur dan daging kemudian makan dengan enaknya. Tidak mungkin, katanya. Mereka perlu dengan kita sebagai sandera, kenapa mereka harus meracun kita? Pula, banyak jalan untuk membunuh kita yang sudah tidak berdaya, kenapa menggunakan racun dalam makanan seperti perbuatan orang-orang lemah? Aku yakin mereka tidak akan meracun makanan kita. In Hang lalu mau makan juga dan karena memang dia amat lapar, maka sebentar saja dia makan sama lahapnya dengan Bun Hou. Mereka lalu minum teh dan tak lama kemudian In Hang duduk melenggut karena mengantuk. Badannya terasa segar dan sehat. Bun Hou lalu turun dari pembaringan. Setelah menaruh semua perabot makan di depan lubang bagian bawah pintu yang telah tertutup lagi dari luar itu, dia mengintai dari lubang-lubang angin yang kecil, akan tetapi karena tidak dapat melihat Hek Isyankou maupun Ang Bin Chiu Kwei dan istrinya, juga tidak mendengar suara mereka maka dia pun lalu membiarkan In Hang istirahat dan mulailah dia memeriksa keadaan kamar tahanan itu lebih teliti. Akan tetapi, tepat seperti telah diduganya, tempat itu amat kuat dan kokoh, tak mungkin meloloskan diri dari tempat itu dengan menggunakan tenaga saja. Bagian depan yang ada pintunya terbuat dari baja, demikian pula seluruh dindingnya. Hanya lantainya saja terbuat dari batu. Akan tetapi untuk apa membongkar lantai? Selain tidak mudah, juga tentu nampak dari luar sebelum dia dan In Hang berhasil lolos. Setelah memerika dengan teliti, Bun Hou juga duduk bersila di atas lantai batu untuk menghimpun tenaga. Sementara itu, Hek Isyankou dan kedua orang majikan padang bangke itu berunding tidak jauh dari kamar tahanan sambil berbisik-bisik. Jangan khawatir, aku juga akan ikut bertanggung jawab. Bukankah Moko dan Moli hanya berpesan agar mereka tidak sakit, mati atau lolos? Nah, ketiganya itu tak akan terjadi. Aku ingin melihat mereka itu terhina, juga rusak nama dan kehormatan mereka, sedangkan kalian dapat menikmati tontonan itu demikian antara Lin Hek Isyankou berkata dan membujuk mereka. Memang menyenangkan sekali Cho Atok Sian Li berkata. Asik sekali kalau menonton itu kata pula Ang Bin Chiu Kwei. Andai kata Moko dan Moli mendengarnya, tentu mereka tak akan marah. Justru mereka sendiri yang menyuruh mengurung dua orang itu di dalam satu kamar, maka kejadian itu bukankah sudah sewajarnya kata pula Hek Isyankou? Baik ya, Sian Kou. Lihat saja malam nanti, kehendakmu pasti terlaksana dan kami akan menikmati tontonan itu. Hek Hek Chou Atok Sian Li tertawa-tawa genit. Sore hari itu, kembali Bun Hou dan In Hang mendapat suguhan makanan dan minuman, bahkan ada seguci kecil arak wangi. Lampu penerangan telah dipasang dan karena sinar lampu hanya dapat memasuki kamar tahanan itu melalui lubang-lubang angin kecil, maka kamar tahanan itu biarpun tidak gelap sama sekali, akan tetapi juga tidak terlalu terang, hanya remang-remang saja. Kini In Hang tidak ragu-ragu lagi untuk makan dan minum, bahkan dia pun minum arak wangi yang manis dan lezat itu untuk menghangatkan tubuhnya, ditemani oleh Bun Hou yang sama sekali tidak kelihatan berduka atau khawatir. Dan memang sesungguhnya, secara aneh sekali dua orang muda itu tidak merasa khawatir atau tidak senang, bahkan baru sekarang mereka merasakan kegembiraan yang sangat aneh. Mereka tidak sadar bahwa itulah tanda-tanda cinta. Cinta tidak mengenal duka dan khawatir, dalam keadaan bagaimanapun juga. Ketika mereka selesai makan minum dan Bun Hou menaruh perabot-perabot makan di dekat lubang, lubang itu terbuka dari luar dan dengan cepatnya mangkok piring itu lantas disambar oleh tangan yang tidak nampak, dibawa keluar dan terdengarlah suara terkekeh genit dari Coatok Sian Li yang berkata, Hai hai hik, selamat menikmati malam pengantin. Bun Hou mengerutkan alisnya. Ucapan seorang cabul seperti Coatok Sian Li memang tak perlu terlalu diperhatikan, akan tetapi di dalam kata-kata itu terkandung sesuatu yang membuat dia menaruh curiga. Apalagi ketika lampu penerangan di luar kamar dibesarkan sehingga keadaan di dalam kamar itu menjadi semakin terang, dan dia dapat mendengar suara-suara manusia di luar kamar seolah-olah ada beberapa orang yang mengintai dari luar. Dia merasa curiga, maka di dekatinya In Hong yang duduk di pinggir pembaringan sambil berbisik. Hang Moi, hati-hatilah. Ada apakah, Hou Koko? Aku menaruh curiga kepada mereka. Agaknya mereka hendak melakukan sesuatu, tapi entah apa, karena merasa tegang, Bun Hou memegang tangan gadis itu dan tanpa disengaja jari-jari tangan mereka saling genggam. Rasa hangat yang aneh menjalar dari sentuhan jari-jari tangan itu, getaran yang luar biasa menjalar dari ujung-ujung jari yang bersentuhan terus ke lengan dan ke seluruh tubuh, mengguncangkan jantung. Otomatis mereka saling pandang dan sinar mati mereka pun melekat. Di dalam cahaya yang remang-remang namun cukup terang itu, Bun Hou melihat wajah yang luar biasa cantiknya, luar biasa manjanya dan memiliki daya tarik yang amat kuat. Sepasang matu yang bening dan pandang matanya tajam penuh semangat hidup, hangat dan begitu dalam laksana lautan yang sukar dijajaki dalamnya, bibir yang sedikit terbuka seakan-akan menantangnya, napas yang panjang halus agak tersendat membuat cuping hidung mancung itu agak kembang kempis, leher yang panjang bagaikan tangkai bunga. Dia terpesona. Dan sebaliknya, In Hang juga memandang wajah Bun Hou seolah-olah baru sekarang dia menemukan ketampanan dan kegagahan wajah pemuda itu. Ah In Hang berseru dan cepat menarik tangannya. Maaf, Hang Moli Bun Hou juga cepat melangkah mundur. Sekarang napas mereka agak memburu. In Hang menundukkan mukanya. Muka itu tentu merah sekali, pikir Bun Hou di dalam cuaca yang agak remang-remang kelihatan gelap. Akan tetapi metu itu mengerling dari bawah, kerlingan yang seperti menggapai. Seperti didorong oleh tenaga yang tidak nampak, Bun Hou melangkah maju, jantungnya berdebar sampai terdengar di dalam kedua telinganya. Benarkah pengelihatannya ini? Dia melihat gadis yang menundukkan muka itu mengerling malu-malu sambil tersenyum. Dan dada yang membusung itu kelihatan naik turun, napasnya memburu. Hang Moli kembali jari-jari tangannya menyentuh, perlahan saja, di ujung pundak darah itu. Pundak itu tertutup baju dan sentuhan itu hanya perlahan saja, akan tetapi sungguh aneh. Sentuhan yang ringan ini mendatangkan getaran hebat yang membuat seluruh tubuh In Hang menggigil dan juga Bun Hou merasa betapa gairah yang dasyat mendorongnya untuk merangkul gadis itu dan mendekat sekuatnya. Dengan seluruh kekuatan batinnya, dilawannya gairah ini dan kedua kakinya menjigil. Ada apa, Koko? Darah itu mengangkat mukanya. Benar saja, mukanya merah sekali setelah kini tertimpa sinar dari luar dan sepasang netu itu amat bercahaya seperti ada apinya, seolah-olah di dalam tubuh gadis itu terjadi kebakaran. Tidak, eh, aku hanya hendak mengatakan ehaha, kau, kau cantik sekali. Hang Moe Bun Hou sendiri terkejut mendengar kata-katanya ini. Apa yang telah terjadi? Dia menunggu kemarahan darah itu, andai kata akan menamparnya, dia akan menerimanya dengan rela karena dia menyadari betapa lancang mulutnya. Akan tetapi aneh. In Hang tidak marah, malah tersenyum, senyum manja dan senyum yang membayangkan kebesaran hati yang bangga. Terima kasih. Hou Ko, suaranya tersendat-sendat. Mereka masih saling pandang, dan akhirnya, tidak kuat lagi menahan gelora hatinya yang membuatnya bagaikan mabok dan tidak sadar. Bun Hou lalu merangkul leher gadis itu. Anehnya, In Hang juga balas merangkul linggangnya. Kini muka mereka saling berdekatan, begitu dekat sehingga mereka saling merasakan tiupan nafas masing-masing. Bibir mereka hampir saling bersentuhan, akan tetapi naluri kewanitaannya membuat In Hang menundukan muka dan menyembunyikan mukanya di dada Bun Hou, mendekap dada itu dengan mukanya dan mengeluh. Hou Ko. Hang moi ya, hang moi, Bun Hou terengah sambil mendekap kepala itu ke dadanya, timbul di rahinya yang sangat hebat sehingga ingin rasanya dia memasukkan kepala itu, seluruh tubuh gadis itu, ke dalam dirinya supaya menjadi satu dan tak akan terpisah lagi dengan dia. Hai hai hai. Suara ketawa ini seperti halilintar menyambar Bun Hou dan In Hang. Keadaan setengah sadar tadi kini buyar dan bagaikan ada sinar terang memasuki benak mereka, membuat mereka maklum bahwa mereka sedang dientai orang. Bun Hou melepaskan pelukannya, berseru kaget dan meloncat ke belakang. Dia terhuyung. In Hang juga memandangnya dengan metel, terbelalak, kedua tangannya menekan pipi sendiri, bingung dan terkejut. Hang moi, ahaha, celaka, kita keracunan Bun Hou berseru dan mengepal tinjunya karena ada rangsangan yang makin hebat mendorongnya untuk mendekati gadis itu. Ah, pantas aku merasa tidak wajar, panas sekali, tentu dalam makanan tadi. Dalam arak mungkin. Hahaha terdengar suara ketawa Ang Bin Chiu Kwei. Memang kau pintar sekali, putra Chin Ling Pai. Racun itu berada di dalam arak tadi dan kalian sudah meminumnya. Kalian tahu racun apa? Eh, istriku yang cantik dan cerdik, kau ceritakan agar mereka itu dapat bersenang sepuasnya, hahaha. Hei hei, sebetulnya bukan racun yang berbahaya, kalian boleh tenang-tenang saja. Lebih tepat dinamakan obat, dan arak itu ku ciptakan sendiri, namanya arak malam pengantin. Bersenanglah kalian. Coatok Sian Li Iblis Bertina Cabulin Hang membentak marah. Kalau sekali aku dapat berhadapan denganmu, akan ku hancurkan kepalamu. Jangan harap kau dapat mempermainkan kami. Bun Hou juga berteriak, akan tetapi jantungnya berdebar aneh dan ada suatu kekhawatiran besar timbul di dalam hatinya. Hahaha, mari kita sama lihat. Binatang-binatang seperti kuda dan kerbau saja tak kuat menahan pengaruh obat ciptaan istriku itu, apalagi manusia, dan masih muda seperti kalian. Hahaha, ingin ku lihat putra ketua Chin Ling Pai berjinah di dalam kamar tahanan kata pula Ang Bin Chiu Kwei. Dan aku juga ingin sekali melihat Yapin Hang perawan sombong yang telah membunuh temanku. Hwa-Hwa-Hwa-Cin Jin itu menyerahkan kehormatannya secara murah seperti seorang pelacur terdengar suara Hei Shoyan Kou. Mendengar ini, terkejutlah Bun Hou. Ternyata itulah rencana mereka. Dia dan In Hang sengaja diberi minum racun yang agaknya merupakan racun perangsang nafsu birahi agar dalam keadaan tidak sadar mereka berdua melakukan hubungan kelamin, berjinah di dalam kamar tahanan itu dan disaksikan oleh Merchka. Maksud mereka tidak lain tentu agar mereka dapat menyebar luaskan peristiwa itu untuk menghancurkan nama dan kehormatan dia sebagai putera ketua Chin Ling Pai dan Yap In Hang sebagai seorang puteri yang dipercaya oleh Kaisar. Manusia-manusia iblis. Jangan mengharap kalian akan dapat memaksa kami melakukan perbuatan hina. Kami bukanlah manusia-manusia macam kalian Bun Hou membentak marah. Hayo masuklah kalian ke sini kalau berani In Hang juga berteriak. Akanku hancurkan kepala kalian satu demi satu. Hik-hik, malam pengantin kenapa diisi dengan ribut-ribut? Yang tidak tahu akan mengira pengantinnya Cok 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 atau Ksian Li mengejek. SSS TTT, istriku, diamlah. Kita beri kesempatan mereka bermesra-mesraan, terdengar suara Ang Bin Ciu Kwei dan akhirnya mereka bertiga itu tidak bersuara lagi, akan tetapi dua orang muda itu merasa yakin bahwa mereka, atau setidaknya suami istri cabul itu, tentu diam-diam mengintai dari luar. Mereka berdiri saling berhadapan, hati mereka penuh ketegangan, akan tetapi juga penuh dengan geloran afsubirahi yang menyesakan dada. Hang Moi, bagaimana rasanya tubuhmu? In Hang yang merasa kepalanya pening itu duduk di tepi pembaringan. Kepalaku pening, Hou Kou, dan tubuhku rasanya panas bukan main, seolah-olah ada api yang membakar di dalam tubuh, hampir tak tertahankan rasanya, Hou Kou. Demikian pula keadaanku, Hang Moi. Kita tahu bahwa ini adalah akibat racun mereka. Kita harus melawannya, Hang Moi. Kau duduklah dan atur pernapasan, masukkan hawa murni sebanyaknya, pergunakan sinkang untuk mengusir hawa yang memabokan. Bun Hou sendiri lalu duduk bersilah di atas lantai, sedangkan Nen Hang duduk bersilah di atas pembaringan, keduanya memejamkan matu dan melawan dorongan hasrat nafsubirahi yang makin kuat. Akan tetapi dua orang muda itu tidak tahu bahwa arak beracun buatan Choa Tok Sian Li itu memang amat luar biasa. Arak seperti itu terkenal dimiliki oleh para raja kuno di Sailan. Seperti raja-raja di negara manapun juga di dunia ini di jaman kuno, mereka tidak hanya memiliki seorang istri, melainkan memelihara banyak sekali selir. Tentu saja jika mereka mendapatkan seorang selir baru, seorang perawan yang usianya baru belasan tahun, raja itu tidak dapat mengharapkan pelayanan yang baik dari darah remaja itu. Pertama-tama karena anak itu memang belum tahu apa-apa, kedua kalinya karena tentu saja wanita muda itu tidak suka melayani seorang pria tua, sungguhpun pria itu seorang raja. Karena ini, untuk menyenangkan hati raja yang pada masa itu dianggap sebagai utusan Tuhan atau manusia pilihan, maka para ahli pengobatan lalu membuatkan minuman arak yang mengandung racun atau obat perangsang yang amat kuat. Obat ini juga sekaligus merupakan racun, akan tetapi pada ukuran tertentu merupakan obat mujarab yang bisa mendatangkan rangsangan birahi sehingga raja yang tua itu akan memperoleh pelayanan istimewa dari seorang gadis yang masih perawan sekalipun, juga bagi raja sendiri yang telah kekurangan gairah itu bisa dirangsang kembali oleh pengaruh obat. Akan tetapi kalau melewati ukuran tertentu obat ini akan dapat mematikan orang yang bagaimana kuat pun. Choa Tok Sian Li adalah seorang ahli racun, karena itu tentu saja dia dapat membuat obat perangsang ini yang dibuatnya dari sejenis lalat istimewa yang hanya hidup di rawa-rawa di daerah utara Sailan. Lalat-lalat ini dikeringkan dan ditumbuk halus, dicampur beberapa macam akar yang mempunyai daya panas, kemudian dicampur arak. Sama sekali tidak merubah rasa arak sehingga mudah saja meracuni orang lain. Bun Hou dan In Hang adalah dua orang muda yang sudah memiliki dasar Sinkang kuat. Kalau hanya terkena pukulan beracun saja, atau hawa beracun mengeram di tubuh, tentu mereka berdua akan sanggup menyelamatkan diri dengan pengerahan Sinkang mengusir hawa beracun itu. Akan tetapi, arak itu langsung menyerang darah serta otak, langsung menembus bagian otak yang menggerakkan nafsu wirahi sehingga biarpun mereka telah mengerahkan Sinkang, tetap saja tidak mampu mengusir rangsangan birahi itu. Semakin malam, semakin tersiksalah mereka berdua. Lebih-lebih lagi In Hang yang pada dasarnya sebenarnya mempunyai gairah yang menggelora dan darah yang panas, hanya sejak kecil semua itu ditutupi oleh sikap dingin akibat didikan gurunya. Keadaan darah ini seperti gunung api tertutup salju, kelihatan dingin luarnya, akan tetapi di sebelah dalam menggelora dan panas sekali. Kini, beberapa kali In Hang mengeluh dan merintih dan duduknya sudah tidak tetap lagi. Beberapa kali dia membuka mata memandang ke arah Bun Hou dengan metu sayur dan setengah terpejam, bagaikan metu orang mengantuk, agak basah. Hidungnya kembang kempis dan mulutnya setengah terbuka, bibirnya bergerak-gerak dan napasnya memburu, terdengar rintihan halus dari dalam kerongkongannya. Semua ini merupakan tanda-tanda seorang wanita yang sedang diamuk rangsangan birahi. Bun Hou juga sukar dapat mempertahankan dirinya. Dia pun sudah membuka matanya, memandang ke arah In Hang, melihat gadis itu kini merembahkan diri dan menggeliat-geliat seperti cacing terkena abu panas. Oh! Hou ko! Ah! Hou ko! Tolonglah aku, tolonglah, In Hang merintih-rintih memelah sekali. Pertahankanlah, Hang Moi. Memang pengerahan Singkang tidak menolong, satu-satunya jalan hanyalah bertahan sampai pengaruhnya lenyap kembali bersama waktu. Kita harus mempertahankan, Harusah dan Bun Hou cepat memejamkan matanya kembali karena dalam keadaan terangsang hebat seperti itu, melihat In Hang menggeliat-geliat merupakan pemandangan yang menambah rangsangan semakin hebat. Hou ko ko, aku tidak tahan lagi. Hou ko ko, panas sekali, ah, tubuhku panas sekali, dan In Hang mulai melepaskan bajunya, direnggutnya begitu saja sehingga ada yang robek dan nampaklah sebagian dari dadanya yang putih mulus. Hang Moi, jangan, Hang Moi Bun Hou meloncat, hampir jatuh karena dia terhuyung saat mendekati pembaringan itu, cepat-cepat dia menutupkan kembali baju In Hang yang setengah terbuka. Hou ko ko, panas sekali, aku tak tahan, In Hang mengeluh dan setengah terisak. Pertahankan, adikku, pertahankan. Oh, Hou ko, In Hang merintih dan terisak, merangkul leher pemuda itu. Bun Hou cepat memejamkan matanya dan memalingkan mukanya agar jangan sampai mukanya menyentuh muka gadis itu. Akhirnya In Hang terisak sambil menyembunyikan mukanya di dada Bun Hou. Hou ko, suaranya memelas sekali, tergetar dan berbisik serak. Bagaimana, Hang Moi? Hou ko ko, selama hidupku, belum pernah aku mengalami seperti ini. Aku tidak kuat, ko ko, ah, aku tidak peduli, kau lakukanlah sekehendak hatimu. Kedua lengan In Hang yang merangkul itu semakin menguat dan mukanya dibenamkan pada dada pemuda itu. Tubuhnya tergetar dan panas sekali, matanya terpejam dan ada beberapa titik air matu di atas kedua pipinya. Bun Hou merasakan suatu dorongan yang amat kuat dan dia pun merangkul akan tetapi dia menekan perasaan hatinya sedemikian rupa agar tidak sampai melakukan hal yang lebih jauh daripada berpelukan itu. Tidak, Hang Moi, tidak. Kita harus tetap kuat. Hang Moi, betapa aku cinta padamu, Hang Moi, aku cinta padamu. Hou Ko, In Hang terisak, tidak karuan perasaan hatinya mendengar pengakuan ini. In Hang masih memejamkan matanya karena kepalanya pening dan dia dalam keadaan hampir tidak sadar, sama sekali tidak ingat lagi dia berada di mana dan berada dalam keadaan bagaimana. Kalau kau cinta padaku, apa salahnya lagi? Ah, aku, aku rela, menyerahkan jiwa ragaku. Hang Moi, Tidak Bun Hou yang hampir tak kuat lagi itu melepaskan pelukannya dan meloncat jauh ke belakang, sampai tubuhnya menabrak dinding dan dia roboh terguling. Dia segera duduk bersilah sambil memejamkan meta, berusaha sekuatnya untuk melawan dorongan hasrat yang bernyala-nyala itu. In Hang terisak di atas pembaringan. In Hang terisak di atas pembaringan. Selama hidupnya, belum pernah ada menangis, dan baru sekarang ini darah perkasa yang biasanya berhati baja itu terisak dan merintih-rintih. Kau benar. Hou ko, kau benar. Hening kini di kamar itu, yang terdengar hanyalah isak tertahan dari In Hang yang masih rebah di atas pembaringan. Pakaian gadis itu sudah tidak karuan, terbuka di sana-sini akibat dia menggeliat-geliat tadi. Beberapa kancin baju yang terbuka didiamkannya saja karena memang dia pun tidak menyadarinya. Rambutnya morat marik kodenya terlepas dan rambut yang panjang itu awut-awutan, namun hal ini sama sekali tidak mengurangi kecantikannya kalau tidak dapat dikatakan bahkan menambah keaslian wajah yang amat jelita itu. Bun Hou sendiri masih berjuang melawan diri sendiri, karena sesudah dia berdiam diri duduk di lantai, dia merasa tubuhnya bagaikan dibakar dan keadaannya malah semakin menderita lagi. Mendengar suara rintihan disertai isak tangis tertahan dari In Hang, Bun Hou memuka matu dan mengangkat muka memandang. Dia melihat betapa In Hang rebah terlentang, dadanya sedikit diangkat dan terengah-engah, kedua tangan menutupi muka dan gadis itu jelas kelihatan tersiksa sekali. Dia tidak tahan untuk mengawasi saja maka Bun Hou bangkit berdiri, terhuyung menghampiri pembaringan itu, lalu berdiri di dekat pembaringan sambil memandang gadis itu dengan perasaan kasihan sekali. Hang Moi, ah, Hang Moi! Perasaan kasihan mempunyai daya yang kuat sekali mendorong birahi. Kini Bun Hou yang sudah tak kuat menahan lagi, dan dia lalu memeluk In Hang. Gadis itu pun otomatis menggerakkan kedua lengan memeluknya. Bun Hou mendekatkan muka, seperti orang mabok dia berada di antara sadar dan tidak, dan akhirnya dorongan nafsu telah membuat pertahanannya bobol dan dia mencium mulut darah itu. Begitu bibir mereka saling bertemu, naluri kewanitaan In Hang bangkit, dan untuk sekilat cepatnya dia sadar. Dia menjerit dan cepat mendorong dada Bun Hou, lalu bangkit dan kepalanya bergoyang-goyang. Tidak! Jangan, Hou Kou! Tidak boleh teriaknya. Hang Moi, aku tidak tahan lagi. Hang Moi, Bun Hou kembali hendak merangkul. Akan tetapi untuk kedua kalinya In Hang mendorong dadanya sehingga tubuh Bun Hou terjengkang dan jatuh dari atas pembaringan, berdebuk ke atas lantai seperti orang yang sama sekali tidak memiliki kepantaran. Tendayan atau tenaga. Hou Kou melihat pemuda itu terbanting jatuh, In Hang cepat-cepat turun dan berlutut. Kau, kau tidak apa-apa. Dengan mulut mengigau seperti orang mabok Bun Hou kembali memeluknya. Sejenak In Hang membiarkan pemuda itu memeluknya, akan tetapi pada waktu Bun Hou hendak menciumnya, sekuat tenaga gadis ini menekan gairahnya sendiri lantas dia memalingkan muka. Hou Kou, kau begitu kuat, kenapa sekarang berbalik menjadi lemah? Kou, kita tidak boleh, kita harus mempertahankan sekuat tenaga. Ah, Hang Moi, maafkan, aku, Kou, In Hang meronta dan melepaskan pelukan pemuda itu, kemudian dia menjauhkan diri. Bun Hou menjambak rambutnya sendiri. Ah, apa yang ku lakukan tadi? Kau benar, Hang Moi, lebih baik mati daripada tunduk kepada mereka. Untung bagi Bun Hou bahwa pada saat-saat terakhir itu In Hang disadarkan oleh naluri kewanitaannya yang semenjak kecil memang jauh daripada penghambaan nafsu wirahi sehingga darah itu menolak ketika pemuda ini sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dan untung bagi In Hang bahwa tadi, ketika darah ini memuncak nafsunya sehingga dia tidak sadar, Bun Hou yang masih ingat dan yang menyadarkannya. Dengan demikian, tidak sampai terjadi perjenahan atau hubungan kelamin bagaikan yang diharapkan oleh dua orang suami istri cabul di luar tempat tahanan itu, dan oleh Hek Isyanko yang tidak turut mengintai karena tokoh ini sama sekali tidak cabul seperti mereka. Sungguhpun di waktu mudanya Hek Isyanko juga tak dapat menahan godaan nafsu sehingga sebagai pendeta dia melakukan perjenahan dengan mendiang HWA-HWA cincin dan hidup seperti suami istri tidak sah saja dengan pendeta itu. Waktu itu sudah hampir tengah malam. Pengaruh obat perangsang itu sudah mencapai puncaknya sehingga kedua orang muda itu mengerang dan menggeliat gelat di tempat masing-masing. In Hang di atas pembaringan dan Bun Hou di atas lantai. In Hang sudah hampir telanjang dan darah ini merosot turun dari pembaringan, tidak kuat lagi berdiri dan dengan merangkak dia menghampiri Bun Hou, tangannya merabah-rabah karena matanya terpejam dan dia hanya dapat menghampiri karena mendengar suara rintihan Bun Hou saja. Koko. Hang Moi. Mereka otomatis saling berdekapan dan kini adalah In Hang yang mendahului, mencium atau lebih tepat merapatkan mukanya dengan muka Bun Hou karena dorongan hati hendak membelai pemuda itu sambil merapatkan tubuhnya sedekat mungkin. Bun Hou tidak tahan lagi, lalu dia mencium mulut In Hang. Hanya satu kali saja mereka berciuman sampai napas mereka hampir putus, lalu Bun Hou cepat merenggut dirinya lepas. Hang Moi, hanya inilah satu-satunya jalan, maafkan aku, tangannya segera bergerak dan menotok tengkuk In Hang. Karena dia sudah hampir pingsan, maka tentu saja totokannya tidak tepat dan In Hang mengeluh, terkulai. Begitu melihat darah itu sudah terkulai, Bun Hou bangkit, terhuyung. Menjauhi dan roboh dalam keadaan setengah pingsan pula.